Harga cabai di Pasar Puri Baru Pati mulai merangkak naik. Hal ini disebabkan banjir yang melandas jumlah wilayah di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Pati. Kenaikan harga dipicu oleh banjir yang menggenangi areal pertanian warga sehingga cabai mudah busuk. Pengiriman yang molor karena kemacetan akibat banjir juga memicu kenaikan harga. Salah satu pedagang, Tris, mengatakan bahwa peningkatan paling signifikan terjadi di harga cabai merah yang semula Rp40.000 per kilonya naik menjadi Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogramnya. Tris menjelaskan untuk harga komoditas sayuran tergolong masih stabil. Namun untuk waktu pengiriman, molor hingga 2 jam karena terjebak banjir. Cabai merah. Cabai merah sama rawit cetan. Sebelumnya berapa? Sebelumnya masih stabil. Sekarang 70. 70 gak ya? Kalau yang lainnya seperti kol dan juga ini? Standar mas. Tapi mungkin agak terhambat tadi gak? Iya. Sampai berapa lama dong mungkin? Kalau 2 jaman lebih kalau malam. Sementara itu salah satu pembeli Sumarti mengatakan, dengan situasi seperti saat ini dirinya agak kesulitan mencari bahan untuk memasak. Wanita yang kesehariannya merupakan penjual makanan ini mengaku legowo jika harga kebutuhan pokok naik karena kondisi banjir saat ini. Kalau yang itu beli sendiri apa? Itu seringnya itu lombok, cabai itu. Agak peningatan gak? Ya, peningatan. Dari 30 ribu sekarang sudah 50 ribu. Sumarti menjelaskan, cabai yang biasanya ia beli dengan harga 30 ribu rupiah per kilogramnya, sekarang naik menjadi 50 ribu rupiah per kilogramnya. Ia berharap banjir segera surut agar harga kebutuhan pokok dapat kembali normal. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!